Hai semuanya, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sekarang saya yakin kalian pernah denger Bitcoin dan Blockchain. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ada banyak sekali mata uang cryptocurrency? Apa aja mereka itu? Dan kenapa bisa ada banyak? Hari ini kami akan menjawab semua pertanyaan tersebut dan menjelaskan kenapa mereka ada. Dan apakah mereka berguna atau cuma imitasi Bitcoin doang? Kalau kalian suka konten-konten kami ini dan suka belajar teknologi paling menarik yang sedang berkembang di seluruh dunia termasuk revolusi keuangannya, jangan lupa like videonya dan juga subscribe ke channel kami. Jadi saat ini ada ribuan mata uang cryptocurrency. Dan kebanyakan dari mereka, percaya nggak percaya, tidak berarti. Di samping itu tapi, beberapa ada yang sangat berharga yang akan mengubah bukan hanya internet dan uang, tapi juga hidup kita. Jadi mari kita lihat, tempat terbaik untuk melihat peringkat semua koin yang berbeda adalah Coingecko.com. Beberapa orang pergi ke coinmarketcap.com, tapi mereka ini penuh sama iklan-iklan. Jadi kami lebih suka ke Coingecko. Nah pas kalian di halaman utama, kalian bisa lihat semua mata uang yang berbeda diberi peringkat sesuai market cap atau cap pasar dalam bahasa Indonesia. Artinya, nilai semua koin yang beredar dari mata uang tertentu atau harga total untuk membeli seluruh koin tersebut yang ada di dunia. Ini bisa jadi sedikit membingungkan, karena beberapa cryptocurrency mengedarkan miliaran koin, sedangkan yang lain hanya mengedarkan sekian juta. Coba kita lihat dua contoh koin, Chainlink dan Polkadot. Jadi market cap mereka bisa sama persis, tapi yang satu punya nilai lebih tinggi per koinnya dibanding yang lain. Ini karena miliaran koin yang beredar jauh lebih banyak daripada yang sekian juta. Jadi ya tentu nilai harga per koinnya lebih sedikit, karena dibagi ke lebih banyak unit. Masuk akal nggak sih? Kalau misalkan kurang jelas, komen aja di bawah. Nanti akan kami bantu jelaskan. Nah jadi kalau kita bisa lihat pada koin GECO, semua koin-koin yang berbeda ini, bisa kami sangat sederhanakan kebanyakan masuk ke dalam 5 kategori yang berbeda. Mari kita lihat semuanya. 1. Koin pembayaran 2. Platform Smart Contract 3. Koin Stable 4. Ekosistem DAP 5. Token Pertukaran Nah yang pertama, koin pembayaran. Yang paling jelas di sini ya Bitcoin. Bitcoin diciptakan sebagai pengganti tunai kayak dolar atau rupiah. Tapi sudah sedikit berubah sih menjadi aset penyimpanan nilai kayak emas. Dimana orang menabung ke dalamnya dan mempertahankan aset itu. Karena semuanya percaya nanti nilainya akan terus lebih berharga di masa depan. Jadi mereka belum mau melepaskan atau menjual itu. Ada beberapa alternatif dari Bitcoin dan tiruannya. Kayak Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dash, Zcash, dan banyak lagi. Juga ada beberapa koin pembayaran lain yang punya sedikit fitur tambahan. Kayak Moneral. Yang mana punya fitur privasi tambahan. Membuat pembayaran tidak bisa terlihat dan tidak bisa dilacak. Juga ada koin kayak kripto terbesar ketiga, XRP. XRP atau Ripple itu kontroversial. Karena kegunaan utamanya dimaksudkan untuk para bank membayar satu sama lain pakai kripto. Malah bertentangan sama inti tujuannya kripto dong. Yaitu berhenti menggunakan bank. Dan ada keraguan juga kalau ini memang sebenarnya dipakai bank atau enggak. Yang kedua, platform smart contract. Kita enggak bisa melangkah lebih jauh tanpa berkata bahwa seluruh industri ini dimulai dan didominasi oleh Ethereum. Cek dan tonton video Ethereum kami setelah selesai yang ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang apa smart contract itu dan cara kerjanya. Kami di sini di Republik Rupiah suka sekali sama yang namanya Ethereum. Pada dasarnya mereka yang merintis konsep dan sangat-sangat-sangat besar persentase para pengembang debt serta penggunanya yang memakai Ethereum. Mereka ini punya ekosistem dan jumlah pengguna yang hanya jadi semakin besar tiap minggunya. Kebanyakan platform smart contract yang lain mencoba mengambil pangsa pasar dari Ethereum. Bahkan sempat ada tren, di mana mereka memanggil diri mereka sendiri sebagai pembunuh Ethereum. Sementara beberapa blockchain ini punya suatu fitur yang bagus, mereka enggak punya fungsi dan pengembangan yang kaya Ethereum. Dan selisih perbedaannya tampak semakin besar. Jadi apa aja coin smart contract yang lain ini? Well, sebagian besar dari 100 peringkat teratas di CoinGecko adalah blockchain alternatif dari Ethereum. Tapi yang paling besarnya adalah Cardano, Polkadot, EOS, NIO, Tezos, Cosmos, VeChain, IOTA, dan Tron. Yang mana benar-benar cuman produk Cina, copy paste dari kodenya Ethereum, terus ganti nama merek aja. Yang ketiga, CoinStable. Nah, ini nih yang bagian jadi paling menarik. Karena mata uang kripto kan terkenal dengan harganya yang naik turun dengan ganas. Jadi bikin banyak orang itu takut untuk memiliki aset kripto dan jadi keberatan untuk investasikan uang ke sana. Inilah inti CoinStable. Mereka adalah koin-koin yang dipatok dan dikunci harganya berdasarkan nilai mata uang normal, biasanya dolar Amerika. Ini artinya kalian bisa beli, jual, dan berdagang dengan semua keuntungan dan kebebasan yang ditawarkan cryptocurrency. Tanpa adanya variasi harga naik turun yang ganas kayak pada Bitcoin dan Ethereum. Kebanyakan dari koin ini dibangun pada blockchain Ethereum dan punya sedikit variasi dari sepenuhnya menjadi desentral. Kayak DAI dibangun pada Ethereum yang terkunci dalam smart contract untuk memastikan nilai harga yang pasti dari CoinStable itu. Sedangkan, koin-koin stable yang lain dijalankan oleh perusahaan privat dan nilai harganya sesuai dengan 1 dolar di akun bank untuk setiap koin stable yang dikeluarkan. Koin stable yang utama dalam peredaran saat ini adalah Tether atau dikenal sebagai USDT, USDC, dan TrueUSD. Keempat, ekosistem DAB. Ini topik yang benar-benar luas, mencakup banyak koin-koin berbeda dan punya banyak subkategori yang berbeda. Intinya, kalau sebuah koin atau token nggak termasuk ke dalam salah satu dari 4 kategori yang lain, ya mereka masuk ke dalam bagian yang ini. Intinya di video hari ini kayak gitu. Tentu kategori grup ini cakupannya luas, jadi kami akan membuatkan video membahas ini lebih lanjut nantinya. Pada dasarnya, ini adalah koin yang nggak punya blockchain-nya sendiri, tapi merupakan aplikasi yang hidup pada blockchain yang sudah tersedia. Seringkalinya ya pada Ethereum. Seperti kami bilang, kategori koin ini akan dijelaskan lebih detail nantinya. Tapi pokoknya, ini mencakup dari gaming, ke perbankan dan keuangan, ke penyimpanan cloud komputer dan VPN, sebut apa aja ada. Lebih dan lebih banyak DABs atau aplikasi desentral dibangun terus-menerus. Jadi pastikan kalian subscribe untuk lihat videonya satu-satu, membahas mereka yang ada manfaatnya. Kelima, token pertukaran. Grup terakhir di daftar kami adalah token yang digunakan untuk alat pertukaran. Ketika kalian beli, jual, atau berdagang kripto, biasanya dilakukan di sebuah pasar pertukaran. Pertukaran ini ya kayak tokonya kripto gitu. Karena kalian menggunakan toko atau platform mereka, kalian dimintai biaya kecil untuk setiap transaksi. Jadi karena mereka bisa menghasilkan uang, ya sering mereka sekalian menerbitkan koin sendiri. Dan kalau kalian pakai koin mereka itu, biaya transaksinya bakal lebih murah. Contoh koin-koin ini adalah BNB untuk pasar Binance. OkB untuk pasar OKX. Leo untuk pasar Bitfinex. Dan sebagainya. Pasar-pasar pertukaran tersebut besar dan kuat. Tapi dasarnya, waktu kalian pakai toko mereka, ya kalian menyerahkan koin kalian ke mereka. Dan percaya bahwa itu akan aman. Selama beberapa tahun terakhir, ada pasar lain yang desentral. Pasar-pasar pertukaran ini adalah aplikasi pada sebuah blockchain kayak Uniswap pada blockchain Ethereum. Dengan pasar-pasar desentral ini, kalian bisa membeli dan menukar aset dari dompet kripto kalian sendiri. Tanpa mempercayai keterlibatan perusahaan lain. Uniswap tentu punya tokennya sendiri, Uni. Baiklah, sekian dari kami hari ini semuanya. Stay tuned selama kami menyelami lebih dalam ke beberapa mata uang kripto yang terbesar. Termasuk cara kerjanya mereka dan cara menggunakannya. Jadi, jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka video ini. Komen di bawah kalau ada request atau sesuatu yang kurang dipahami. Dan subscribe channel kami agar kalian gak ketinggalan kabar kami selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!